Bayam, sayuran hijau yang kaya akan vitamin dan mineral. Bayam yang dikonsumsi secara rutin memberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan, mulai dari mencegah anemia sampai baik untuk kesehatan tulang. Meskipun kagagisi, bayam tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Alasannya, bayam dipercaya bisa memicu batu ginjal jika dikonsumsi terlalu banyak. Benarkah bayam bisa memicu batu ginjal? Mengutip dari HealthSource, Dr. Dimple Jangda, seorang ayurveda dan pelatih kesehatan usus menjelaskan bayam mengandung zat besi tinggi, tapi juga mengandung oksalat yang sangat sulit diserap dan diasimilasi oleh tubuh. Hal tersebutlah yang membuat bayam bisa menyebabkan terbentuknya batu ginjal dan batu empedu. Berikut efek samping bayam terhadap kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. 1. Masalah gastrointestinal. Bayam mengandung serat tinggi. Asal tahu saja, serat yang dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, kembung, gas, sembelit, diare, dan sindrom iritasi usus pada orang yang sistem pencernaannya sensitif. 2. Gangguan penyerapan mineral. Banyak mengandung vitat yang bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan seng. Hal ini bisa memicu seseorang kekurangan nutrisi. 3. Gangguan fungsi tiroid. Bayam mengandung goitrogen, zat alami yang bisa menganggu fungsi normal kelenjar tiroid. Dalam jumlah besar, goitrogen bisa menghambat penyerapan iodium, sehingga berpotensi mempengaruhi produksi hormon tiroid. 4. Alergi. Beberapa orang mungkin alergi pada bayam. Alergi bayam biasanya ditandai dengan gatal-gatal dan kesulitan bernapas. Anda sebaiknya mengonsumsi bayam secukupnya untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari efek samping. Terima kasih telah menonton!